Wakil Presiden Yusuf Kalam menyebut penggunaan teknologi robotik di industri otomatif negara maju berdampak positif bagi Indonesia. Hal ini disebabkan teknologi robotik membuat perputaran uang di Indonesia lebih lancar. Penggunaan teknologi robotik telah meningkatkan efisiensi di industri otomotif sehingga penggunaan tenaga kerja manusia jauh berkurang. Ketika biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran jasa tenaga kerja berkurang, maka perusahaan otomotif akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara di sisi lain, daya beli masyarakat berkurang seiring maraknya penggunaan teknologi robotik. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan adanya industri yang padat karya, di mana penggunaan tenaga kerja manusia tetap diperlukan. Hal itu penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Kalau Anda mengakui robot, bagus untuk kita, kami ini. Karena pasti susah bersaing dengan situasi dengan penggunaan tenaga kerja di sini. Yang kedua ialah, kalau robot, ongkosnya pemeliharaan dan kembali ke industri. Tapi kalau industri Indonesia, jutaan orang bisa bekerja, maka potensi pembeli mobil juga jutaan yang bisa membeli mobil. Kalau robot siapa? Tidak ada gajinya, tidak ada apanya kan? Hanya ongkos pelihara saja, dia bisa belanja apa? Tapi kalau industri berkembang dengan industri layarnya yang multiplier, maka perkembangan daya beli dan juga pasar mobil kemudian juga dapat bersaing dengan baik di mana pun negeri.